Intro Oknum caleg DPR RI DAPIL Provinsi Jambi dari Partai Demokrat No. 8 Diduga melakukan permainan curang dengan mengkondisikan oknum-oknum PPK Di sejumlah kecamatan di Tebo Untuk menggelembungkan suaranya dan juga suara partainya Ada pun praktik kecurangan yang ditemukan dalam rapat pleno tersebut Dimana memasuki sesi pembahasan hasil suara salah satunya di kecamatan Tengah Ilir Ada sanggahan saksi dari Partai Gerindra Mengenai ada perbedaan suara berlebih pada Partai Demokrat Sanggahan ini muncul setelah ditemukan adanya hasil perolehan suara Pada di hasil yang berbeda pasca pleno kecamatan Kemudian data yang sama disampaikan oleh Panuas Cam Tengah Ilir Bahwa adanya penggelembungan suara pada caleg DPR RI Sempat terjadi keributan dalam ruang sidang pleno terkait indikasi kecurangan Yang diduga telah dilakukan oleh penyelenggara di tingkat kecamatan atau PPK Dalam hasil suara caleg demokrat nomor 8 Dapil Jambi Sebanyak 2.967 suara Setelah dilakukan perhitungan suara ulang suara yang diperoleh hanya 534 suara Penggelembungan suara terjadi sebanyak 2.433 suara Sementara itu suara Partai Demokrat dalam D hasil sebanyak 3.510 suara Setelah dihitung ulang suara Partai Demokrat hanya 1.401 suara Di hasil pemerintah kecamatan Nah itu hasilnya ada 4 Itu jauh-jauh sama sekali Itu hasilnya dari 64 ke 4 Dengan partai yang sama yaitu Partai Demokrat Dengan partai 08 Di sini tertulis 91 Di situ Pasti uc1nya 1 Iya Pasti kita lihat ini Nanti kita bisa menyimpulkan Calon siapa yang yang suaranya bertambah Kita bisa lihat nanti Kalau calon menjadi calon-calon lain bisa jadi kehilapan Tapi kalau satu calon suara bertambah-bertambah-bertambah Kepada satu calon Maka inilah perhitungan Ketua KPU Tebo Atiul Fadiyah Usai Rapat mengatakan Penggelembungan suara hanya terjadi pada caleg DPR RI dari Partai Demokrat saja Dijelaskan Atiul bahwa dugaan penggelembungan suara itu diketahui pada saat rapat pleno berlangsung Ketika disangka oleh saksi Partai Gerindra Atiul menyampaikan Usai dilakukan perhitungan suara real dalam rapat pleno itu Suara sudah diperbaiki Meski telah diperbaiki dalam rapat pleno tingkat kabupaten KPU Tebo tetap akan memanggil PPK Kecamatan Tengah Ilir Untuk mendalami kasus tersebut Pemanggilan PPK tersebut berkaitan dengan kode etik penyelenggaran pemilu Atiul mengatakan pihaknya akan menelusuri peran dari PPK dalam menggelembungkan suara tersebut Artinya nanti Kita tetap akan memanggil Di tingkat tengah Ilir Terkait persoalan Ini terjadinya di tingkat kecamatannya Iya terjadinya di tingkat 2 Jadi sekitar 2 ribu lebih tuh Di salah satu calon atau banyak calon Kalau sanksi apa ya Nanti kalau pelanggaran keletik kita terlihat Itu masih mau kita kaji Nanti kan sudah kita kaji Kita panggil Kawan-kawan PPK Tengah Ilir Kita kaji Bagaimana kejadiannya seperti apa Baru nanti kita bisa menentukan Pelanggaran apa yang Yang bisa kita berikan kepada mereka Itu proses Nanti kalau sudah ada proses Terus kita kasih kabar Kawan-kawan Ilir Sementara itu Saksi Partai Pantebo Husaini Salah satu peserta rapat mengungkapkan Perhitungan suara ulang dilakukan Di semua TPS Tengah Ilir Di situ ditemukan hampir Di semua TPS di Tengah Ilir Ada temuan tapi hanya calon DPR RI Demokrat saja Ini apa bang Kalau di situ Nampakkan Dari Nah Di partai demokrat saja bang Kalau partai lain tidak ada bang Itu kabupaten Provinsi atau Ini bang Itu DPR RI Itu menyeluruh semua calon Atau Ada salah satu Caleg Di partai Muka Salah satu caleg ya Dari Tebow Mufli Hs Bungo TV